Jajaran Polda Kalimantan tengah melalui personel Polwan, kembali mengajak para anak-anak yang terdampak unjuk rasa di Desa Bangkal, Kecamatan Seruian, Kabupaten Seruian, untuk beraktifitas bermain. Kabit Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, hal ini merupakan upaya pihaknya untuk membuat para anak-anak tidak trauma atas peristiwa yang telah terjadi. Dalam kesempatan tersebut, para Polwan mengajak para anak untuk bermain secara berkelompok, dengan maksud untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya saling menjaga kebersamaan. Terlihat tawa bahagia anak-anak, pada saat para Polwan Polda Kalteng membawakan bingkisan berupa makanan ringan dan susu untuk menemani para anak-anak bermain. Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, jika kegiatan ini akan terus dilakukan hingga para anak-anak memiliki jiwa yang kuat. Kami dari Polwan Polda Kalimantan Tengah melaksanakan biat trauma ring kepada para masyarakat yang terdampak dari aksi unjuk rasa di Kabupaten Seruian, tempatnya di Desa Hamparan 1. Di sini, kami berharap dengan adanya Polri di tengah masyarakat dapat menghilangkan rasa trauma serta rasa cemas yang mereka rasakan terhadap dampak aksi unjuk rasa yang mereka terjadi di Desa Hamparan 1 ini. Dan kami berharap dengan adanya Polri di tengah masyarakat dapat menunggukan kembali rasa aman di hati mereka. Dari Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah, tim Liputan melaporkan. Terima kasih.